di grafis itu buat gua sesuatu yang fleksibel terus kayak akan eksperimen eksperimen terus juga banyak teknik yang bisa dimainin grafis orang-orang kan memang misinya itu membuka ruang kami agar bisa diakses oleh banyak orang sayang gitu kalau kayak studionya kayak sekarat gitu jadi sebenernya kayak niatnya mau mengaktifasi gitu si studio tapi dengan caranya mau copy akhirnya si studio ini fungsinya jadi benar-benar apa ya benar-benar berguna gitu jadi sebagai fungsi studio berpraktek bereksplorasi bereksperimen selamat menikmati oke ya udah tinggal bisa datang, bisa hubungin kita, terus kasih tau mau ngerjain apa, ya pastinya kita bisa memfasilitasi karya seni grafis, walaupun kecenderungan berkaryanya jauh, beda sama sekali dengan karya-karyanya GH, misalnya ya gapapa, itu justru akan ngasih warna buat si studionya. Nah kalau di grafis sebenarnya bisa seperti itu, karena kan memang mencetak, itu kan menduplikasi, itu memperbanyak, dan itu juga kita melihatnya sebagai, bisa jadi sarana komunikasi, terus sebuah sarana promosi identitas tertentu, dan sebenarnya itu juga jadi agenda juga sih, kayak bagaimana grafis ini bisa kayak jadi populer lagi di masyarakat, walaupun memang sebenarnya populer, tapi ini menjadi sebuah budaya gitu, print culture nya naik lagi gitu. Terima kasih sudah menonton! Entah kenapa kami, pertama itu pasti sangat suka sama prosesnya gitu loh, jadi sama proses sama cara, cara mengolah satu image yang nanti bisa diaplikasikan lagi jadi bentuk karya yang lain. Nah perpindahan dari gambar yang flat ke bentuk hasil karyanya nanti, yang entah jadinya kayak gimana, itu menurut gue sesuatu yang seru sih, yang mungkin ya di dalam praktek yang udah pernah gue jalanin, agak susah ditemukan di medium berkarya lain gitu. Yang paling penting adalah kesadaran tentang budaya cetak itu sendiri, kayak sebenarnya kan kayak semua apapun yang kita lihat, yang kita pegang itu juga ada prinsip cetak. dan cuma di proses produksi, tapi juga proses diskusinya sih yang menarik, karena menggali gimana value posisi grafis di masyarakat, terus gimana juga pertanyaan-pertanyaan yang pasif lah yang grafis jadi kayak seni nomor 2 segala macem, yang sebenarnya ya itu cuma karena masalah anggapan aja dan cuma karena katakanlah pasar seni, karena grafis punya edisi jadinya itu terus gitu. Nah kita tuh kayak mau mencoba, yaudahlah lu gak usah ribet sama hal itu, ya sebenarnya balik lagi ke masyarakat sih mungkin itu jadi kayak proses yang kami yakin perlu dijalani, jadi kayak bisa paralel gitu. yang kita bikin terus juga tukang-tukang sablon juga bikin, kita juga belajar dari mungkin tukang sablon yang memang ada di katakanlah di kali baru di poncol gitu, yang memang itu jadi industri, dan sebenarnya kan itu bisa jadi proses yang simbiosis gitu ya, ritualisme. Ya kayak gitu sih, jadinya memang pola-pola networking dan teamwork juga memang masih bisa, memang perlu dilakukan gitu dalam proses seni grafis, sukses aku lah. Satu kali.